Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubiin Pendamping, teman Rafiq itu seperti itu ya penggunanya Itu ayat Dan mereka ini sebaik-baik Rafiq Kalau dikumpulkan bersama Nabi Para Siddiq, para Syuhada, orang-orang Salih Ini sebaik-baik Rafiq Mereka itu Tapi penulis katakan sebaik-baik Rafiq disini Dalam keimanan Itu adalah orang yang menyari jalan-jalan penghambaan Yang mengantar kepada kebaikan dan ihsan Makanya di pembahasan yang kedua itu Saya ingatkan disitu ya Jadi sebenarnya penulis itu ingin mengisyaratkan Bahwa tempat-tempat persinggahan pengelana akhirat Ibadah-ibadah hati Rumah-rumah Ubudiyah Itu banyak jumlahnya Bukan cuma ini saja Dibahas lengkapnya itu oleh para ulama Ketika mereka membahas ayat Kata para ulama Seluruh kandungan Al-Quran Itu kembali maknanya kepada Surah Al-Fatihah Dan seluruh kandungan Surah Al-Fatihah Itu kembali maknanya kepada Makanya untuk mengurai saja ini Dari sudut jenjang-jenjang penghambaan Itu ditulis buku khusus oleh Abu Ismail Al-Harawi Judulnya Manazil As-Sairin Itulah yang disyarah oleh Ibn Al-Qayyim Dengan judul Madarij As-Saliqin Dicetak dalam tiga jilid Khusus membicarakan Iyaka na'budu Waya kanastain saya Itu pun Abu Ismail Al-Harawi Hanya menyebutkan sedikit Dari jenjang-jenjang penghambaan Sebagian yang kita sebutkan disini Itu tidak disebutkan oleh Sebagian yang disebutkan oleh penulis disini Di buku ini Itu tidak disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi Jelas ya? Jenjang-jenjang penghambaan itu banyak Antara Iyaka na'budu Waya kanastain Iyaka na'budu Itu Lihat ya Hanya kepadamu Kami beribadah Cuma itu mengambil makna ikhlas Ketemu disitu Untuk mengambil makna Mahabba Ketemu disitu Untuk mengambil makna Khauf roja Ketemu juga Pada Iyaka na'budu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Ambil makna tawakkal Ketemu Di dalamnya Ambil makna An-Nasiha Ketemu di dalamnya Ambil makna Takarruk Ketemu Ya antara keduanya Kalau digabungkan Itu lahir semua Dari Manazil Ubudiya Tidak keluar dari Iyaka na'budu Waya kanastain Iya Jadi itu memang Kandungannya luas Seperti yang sebut Di Muqaddimah Sebagian ulama Ada yang berkata Dari Iyaka na'budu Dan Iyaka na'budu Ada 200 Jenjang penghambaan Ada yang mengatakan 400 Ada yang mengatakan Sekitar 1000 Sekitar 1000 Iya Kita saja ini Alhamdulillah Kita sudah bersyukur ini Dapat 18 saja Kita harusnya sudah bersyukur Dan kita perlu Waktu Banyak ini ya Untuk memahami Iya Memahami hal tersebut Tapi itu Jenjang-jenjang Penghambaan penting Selalu kita gali Paling tidak pernah Kita lewati Walaupun kita pernah Belum Belum Mendalami begitu Terlalu kuat Tapi pernah kita lewati Karena sekedar Melewatinya itu kan Bagus ya Ibaratnya ini Banyak persinggahannya Indah ini Kayak hotel-hotel Semuanya Kita daik mobil Cuma lewat saja Oh bagus Oh bagus Oh bagus Kita belum turun disitu Belum periksa-periksa Belum Tapi sekedar tahu saja Itu memberi pengaruh Warna pada jiwa Baik ini akhir dari Pembahasan kita Mengkaji kitab ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Taufik Dan kemudahannya Untuk kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk Melanjutkan kepada Pembahasan-pembahasan Berikutnya Di program ini Innahu waliwadhalik Walqadiru alayhi Wallahu ta'ala ala